Membuatnya pun cukup praktis dan tidak makan banyak waktu. Pertama, singkong dikupas, dicuci, dan dipotong dikupi. Jangan bilang pernah teranah minang kalau belum coba kritik saja. Kedapan yang satu ini sudah menjadi tradisi dan kipas bermakna kota di Sumatera Barat, seperti Padang dan Bicipindi. Berbagai macam rasa kritik jadi nikmat dengan menggunakan satu bahan dasar, singkong pilihan dari daerah Sanjay. Membuatnya pun cukup praktis dan tidak makan banyak waktu. Pertama, singkong dikupas, dicuci, dan dipotong tipis-tipis. Tanpa diberi garam atau direndam, singkong langsung digoreng dengan minyak larau semacam minyak atas awit. Singkongnya mesti yang lebih cukup umur, cukup umur setahun, dua belas bulan. Itu cara pengorengannya, minyaknya dipanaskan, dimasukkan sedang-sedang saja. Tidak usah terlalu banyak atau sedikit. Setelah itu baru kritik diolah sesuai sejarah. Dekat pedas manis, gurih, atau asin, juga rasa netral yang jadi favorit banyak pembeli. Biasanya kritik Sanjay punya pendamping seperti karakalian, lebih kula merah, dan kritik kalas bumbu pedas, atau bisa juga yang beraroma kunyit dan ketumbar. Oleh-oleh dari Padang itu terkenal sendiri grup Sanjay. Apalagi merek yang ini sudah tahu, sudah biasa beli di sini, yang rasanya lebih enak, lebih gurih. Jadi kita itu sudah pasti barangnya baru. Bisnis berjualan kritik Sanjay seakan tak ada surutnya. Bukan satu atau dua kantong yang dibeli. Paling sedikit lima hingga puluhan kantong kritik Sanjay dibawa pulang sebagai buah tangan favorit dari Sumatera Barat atau dimakan sendiri. Terima kasih telah menonton!